Pengantar Kitab Habakuk Nabi Habakuk menyampaikan pesan-pesannya menjelang akhir abad ke-7 sebelum masehi, pada masa kekuasaan kerajaan Babel. Ia sangat prihatin melihat kekerasan yang dilakukan oleh bangsa yang kejam itu. Maka ia bertanya kepada Tuhan, Bagaimana engkau dapat tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi, mengapa engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka? Tuhan menjawab bahwa ia akan bertindak pada waktu yang ditentukannya sendiri. Dan, sementara itu harus diingat bahwa orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Bagian yang terakhir dari buku ini berisi ramalan tentang kehancuran bagi mereka yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan, di dalam bagian yang terakhir itu diselipkan nyanyian pujian bagi kebesaran Allah. Di dalam pujian itu tergambar juga iman yang teguh dari Sang Nabi. Terima kasih telah menonton!